selamat pagi dari Eglisau kota kecil yang terletak di tepi sungai rain dan dikelilingi perkebunan anggur jika kalian sudah melihat sungai are di video saya sebelumnya sekarang saatnya saya ajak kalian untuk melihat sungai rain sekarang kita mulai ke sana selamat pagi dari Eglisau nah inilah sungai rain sungai terpanjang di Swiss total panjangnya sekitar 1230 km ribuan kilometer panjangnya tentu saja tidak hanya mengalir di Swiss melainkan ke beberapa negara sekitar dimulai dari Swiss selanjutnya mengalir ke Liechtenstein Austria, Austria, Jerman, dan Belanda bayangkan betapa pentingnya sungai ini di Eropa salah satunya sebagai jalur transportasi pengiriman barang dari kota atau negara A ke negara C sebaliknya dari negara C ke negara B selain pegunungan sebagian besar pemenangan negara ini adalah danau dan sungai inilah yang membuat Swiss dikenal sebagai menara air Eropa selamat menikmati penduduk Swiss menyadari bahwa sungai rain ini sangat penting untuk kehidupan mereka oleh karena itu mereka menjaga dan merawatnya dengan baik terlihat tidak ada sampah yang mengapung di atas atau di pinggir sungai air sungainya juga sangat bersih dan ketika musim panas seperti ini orang Swiss menikmati keindahan sungai dengan bermain kano menyusuri sungai dengan speedboat berenang atau hanya duduk di pinggirnya saja dan lihat ada yang meditasi juga disana selamat menikmati bahan selamat menikmati sebaiknya rumah-rumah di sini adalah rumah tua yang telah direnovasi selamat menikmati 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 di pinggir sungai juga terdapat parkiran speedboat hampir semuanya masih ditutupi terpal Belum ada yang menggunakannya Mungkin terlalu bagikah Atau ada alasan lain Terima kasih telah menonton 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 Terima kasih telah menonton